Intro Ya baik Mbak Ustaz silahkan dilanjutkan lagi Ayo jadi Yang pertama adalah Ya ada turun badannya Menolah-olahkan badan kita Karena setelah sehari penuh kita Menahan Dari makan-makanan dari selera gitu Dari kemauan-kemauan Yang selama 11 bulan Bebas Dibebaskan Allah Untuk itu Untuk pencernaan-perkenaan Yang ada dalam perut kita Bekerja dengan baik Nah di malam harinya Kita suruh sholat terakhir Nah sholat ini juga kan Kalau dijalankan Secara baik Itu kan olahraga-olahraga Mengolahragakan tubuh kita Makanya Orang yang menjalankan ibadah kuasa Dengan sungguh-sungguh Dengan baik Lalu di malam harinya Dia melaksanakan sholat Sholat-sholat terakhir Dan sholat-sholat sunat lainnya Untuk badan makan sehat Lalu yang kedua Ria adatul 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 yang akan kita walah itu melalui pikiran yang besar sehingga tentu namanya otak ini tidak selamanya bisa berjalan yang baik kan makanya dalam sebulan penuh ini ini kita disuruh untuk beribadah supaya akal kita ini sehat berbadi oleh mana samping berkuasa tadi ngomong orang itu kan menghatkan badan mikirkan harta orang tidak boleh berbohong tidak boleh mengumpat tidak boleh ini ini adalah salah satu cara kita untuk mengolahragakan akal yang penting apa itu? akal kita itu disuruh untuk berzikir disuruh untuk membaca doa makanya dalam berkontu dalam Al-Quran itu jelaskan Allah berzikir kepada Allah ingat Allah dengan penatang dengan zikir yang sebanyak-banyak supaya akal kita itu sehat yang ketiga pria adu itu ruhiyah olahraga roh kita roh kita ini kan keluar masuk selama masih ada roh badan kita bisa bergerak nah jadi roh ini juga rupanya harus diolahragakan dengan mengolahragakannya nah itu tadi baco Al-Quran daripada menggunakan mengurimpi atau daripada mengurimpi orang ilahus tidur jadi tidurnya itu juga kan itu ibadah kan kalau tidurnya itu menahan tidak menahan lelah jadi roh yang ada di dalam tubuh kita ini juga ini itu perlu diolahragakan jangan sumbarangan keluar masuk maksudnya apa selama roh kita keluar masuk dari tubuh kita disitu dilatih di bulan Ramadan ini untuk selalu mengingat Allah selalu mengingat kebesaran Allah dengan itu maka roh kita sehat makanya Allah mengwajibkan puasa Ramadan itu sebulan untuk mengingatkan manusia itu untuk mengingatkan manusia bahwa rupanya di dalam tubuh kita ini tidak selamanya bisa kita pakai lahir batu itu sama sama-sama perlu apa namanya itu perlu istirahat perlu pengobatan perlu pengolahragaan makanya kita diwajibkan berpuasa di samping itu juga fungsi daripada bulan apa namanya itu bulan Ramadan diwajibkan Allah berpuasa di dalamnya termasuk untuk menahan hawa nafsu kita ini persoalan yang paling berat jadi untuk penjelasan yang ini kita tahan dulu Pak ayo setelah yang satu ini selamat menikmati audio jump selamat menikmati